Di mana ada hutan, di situ ada kehidupan. Hutan menjadi tempat hidup bagi flora, fauna, dan juga manusia. Jawa Timur memiliki luasan hutan seluas 1,3 juta hektare. Hutan ini didominasi oleh hutan produksi sekitar 57%. Salah satu produk dari hutan produksi yang populer adalah getah pinus. Hamparan hutan produksi getah pinus semua ada di hutan dusun Magersari, Desanglurup, Tulung Agung. Wilayah hutan ini masuk dalam KPH Kediri, BKPH Tulung Agung. Desanglurup ini masuk wilayah Kabupaten Tulung Agung. Dan wilayah hutan yang kami kelola di Kabupaten Tulung Agung ini kurang lebih 21 ribu hektare. Terdiri dari hutan produksi itu kurang lebih 76%nya, dan sisanya adalah hutan lingkung. Dan di Ngelurup ini, ini sebagian besar hutan produksi. Di Ngelurup ini memang, ya sejarahnya kan sudah jelas. Kawasan hutan sudah mantap, kemudian didatangkanlah masyarakat untuk menjadi Magersari di situ ya. Jadi Magersari itu biasanya pada saat awalnya di dalam suatu kawasan hutan mungkin memerlukan tenaga kerja. Jadi didatangkan tenaga kerja untuk melakukan penanaman-penanaman rebuisasi di sana. Jadi diberdayakan untuk melakukan rebuisasi. Dilakukan pemingkaran istilahnya di dalam kawasan hutan, di sini saja untuk lokasi Magersari. Dan sampai dengan saat ini di Ngelurup bagus. Jadi sudah komitmen lah ya. Jadi misalnya dulunya di sini, ya di sini tidak terjadi perluasan. Ya kalau kami menempati, bertempat di Magersari memang sudah lama sekali. Memang orang tua saya akan asli dari Magersari. Jadi saya ya, saya sendiri untuk saya pribadi ya 48 tahun itu saya di Magersari. Terima kasih. Terima kasih. Kalau jumlah kakaknya sekitar 80-an kakak. Kalau mata pencarian ya, yang wajib di Magersari ya sehari getah. Untuk melestarian hutan itu hukumnya bagi kami masyarakat di Magersari itu wajib. Ya hutan ini sebagai sumber kehidupan saya, sumber kehidupan masyarakat Magersari. Karena ya, sejak lahir sampai sekarang kami tidur dan mencari napkaya di hutan sini. Mereka bersinergi dengan perhutani, bersama menjaga dan melestarikan hutan. Sistem ini dikenal dengan sebutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau PHBM. Setiap masyarakat desa Magersari memiliki wilayah kerja pinusnya masing-masing. Melalui sistem PHBM ini diharapkan ada keseimbangan antara masyarakat dan petugas perhutani dalam mengelola hutan di sekitar sana. Sehingga harapkan kami hutannya tetap lestari, masyarakatnya akan sejahtera melalui penerapan sistem PHBM seperti itu. Kalau pembagian wilayah, saya kira pembagiannya tidak jelas, ya selalu berpindah-pindah. Di mana perhutani ada tegaan yang perlu ditepang habis, dan disitulah masyarakat Magersari dikasih lahan untuk tanam tumpang sari. Antara tegaan dan selah-selahnya dipilih tanam di palawija seperti itu. Pohon pinus yang berdiameter di atas 30 cm dan berumur minimal 10 tahun sudah dapat diambil getahnya. Mereka menggunakan alat-alat sederhana untuk mengambil getah. Kalau pagi gitu sadapan, nanti pukul 1 cari rumput. Nah, pukul 3, mengkandang. Itu tengah 4 ya, sadapan lagi. Punya saya ada 300 pohon gitu. Kalau sudah mengambil 5 pikul gitu, 6 pikul. Getah hasil sadap dikumpulkan, lalu disetor ke tempat pengumpulan getah yang dikelola oleh perhutani. Setiap 1 pikul dihargai 135 ribu rupiah. 4 pikul dalam 1 drum besar dihargai 540 ribu rupiah. Kalau pekerjaan itu ya ada, tapi dibandingkan kalau orang nyadap itu lebih baik orang nyadap. Hasilnya nih, itu kan banyak orang nyadap. Gitu. Hasil penjualan getah pinus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat magersari tidak sendiri dalam menjaga hutan. Sinergi dengan pihak perhutani tampak pada diadakannya, temu bersama dan diskusi tentang hasil sadap getah. Mereka saling memberi dan menerima informasi. Ya itu seringkali dari pihak perhutani, dari ASPER khususnya atau mantri ya bahasanya. Berhutani ada Pak Mantri. Itu seringkali mengumpulkan warga magersari, masyarakat magersari yang intinya, yang pertama ya sejelas untuk ikut mengeluarkan produksi getah sebanyak-banyaknya. Wilayah magersari kan punya target, tapi untuk selama ini magersari ini tidak pernah kurang dari target yang ditentukan oleh perhutani. Dari masyarakat magersaren yang menempati di kawasan hutan dan pihak kami selalu bisa berkolaborasi dengan baik dalam pengelolaan dan pengamanan hutan di desa ngelurup ini. Untuk wilayah magersari, yaitu masuk RPA Karangrejo ya, untuk target getah, satu tahunnya kami di target 158 ton, 782 kilo. Artinya dalam satu tahun ini harus bisa tercapai, demi untuk kelangsungan perusahaan kami. Sejatinya, warga magersari sangat bersyukur karena mendapat wilayah seluas 7,5 hektare. Dua generasi telah tinggal di desa magersari. Tidak pernah ada konflik yang timbul antara perhutani dan masyarakat. Tidak pernah ada pencurian kayu. Pengambilan kayu oleh masyarakat hanya dimanfaatkan untuk keperluan membangun rumah atau kandang ternak. Belik tidak pernah ada terjadi. Tidak pernah ada. Selama saya, yang saya tahu tidak pernah ada, atau orang tua saya juga tidak pernah bilang kalau masyarakat hari dan perhutani pernah ada. Belik tidak, tidak ada pernah sama sekali. Kalau mengganggu untuk masyarakat-masyarakat ini tidak. Sebaliknya justru malah menguntungkan perhutani atau ikut menjaga hutan itu sendiri. Karena bisa mas lihat di sekitar sini atau bisa dibandingkan dengan tempat yang lain yang tidak ada magersarannya, itu sejelas tegaan pinus khususnya yang dimiliki perhutani kan tidak selebat ini. Namun, mereka juga merasakan ketidakpastian dan tidak merdeka. Ada keinginan untuk memiliki hak atas tanah yang telah mereka kelola bertahun-tahun sebagai warisan untuk anak cucu kelak. Tentu saja sebagai masyarakat magersaren ada kurang dan lebihnya. Kurangnya semua warga magersaren tidak punya tanah. Secara terulis tidak punya. Itu seringkali ada permasalahan, misalnya kami punya anak laki-laki. Bagi perempuan orang desa itu tidak kurang cocok kalau dikawinkan dengan anak magersaren, dikarenakan ya magersaren tidak punya tanah, tidak punya masa depan seperti itu. Pengakuan ini sangat berarti bagi mereka karena ini adalah bentuk dari penghapusan ketidakpastian. Upaya ini didukung oleh peraturan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional tahun 2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa tanah yang dimaksud telah ditinggali oleh warga lebih dari 20 tahun. Menyelesaikan persoalan klaim lahan hutan yang ada di kawasan hutan negara selama ini itu terhambat salah satunya adalah belum adanya instrumen hukum gitu yang menjadi pegangan beberapa pihak. Jadi kalau masing-masing bekerja sendiri-sendiri seperti kehutanan, agraria, sekarang ya BU, segala macam itu memang sudah ada. Tapi begitu kita lihat fakta di lapangan, bahkan lebih dari 20 tahun. Kemudian juga tentu ada yang baru dan segala macam. Nah dari situlah sebetulnya peraturan bersama itu dirasa perlu oleh para pihak ini. Dan kemudian dibentuk peraturan bersama empat menteri itu. Itu intinya. Tentu kan ini nanti bisa menggunakan IP4T yang perber itu. Sesungguhnya kalau toh itu ada sebenarnya juga bisa langsung dilaporkan ke BBKH. Ya karena BBKH juga bisa menyelesaikan persoalan klaim itu secara parsial. Nah bagaimana itu nanti diproses tentu sangat tergantung pada dasar-dasar yang disampaikan oleh masyarakat. Ya setelah dilihat apakah melalui IP4T atau melalui BBKH gitu. Saya kira proses itu menurut saya harus segera diajukan untuk kemudian para pejabat ini mengambil keputusan bagaimana yang seharusnya begitu. Nah memang kalau secara hubungan ya saling menguntungkan kerutani diuntungkan dengan dengan masyarakat hutannya lestari. Sebut mata air mengalir gitu kan. Nah dalam konteks lain saya kira perlu lebih didorong. Secara payah hukum misalkan tenda harus membuat semacam badan misalkan. Ya lebih jelas statusnya mereka gitu. Karena mereka ini sulit ya kalau ada program dari pemerintah daerah mau masuk juga susah. Karena mereka statusnya bukan lahan-lahannya milih atau lahan-lahannya milih pemda, lahan-lahannya perutani sebeginya itu. Kita dorong makanya harus ada regulasi nih. Biar mereka punya kepastian hukum tempat tinggal di situ. Namanya orang, kalau orang saya ngenger lah tau lah bahasa. Umumnya orang menumpang sama orang memiliki kan jelas bedanya jauh. Kalau orang menumpang ya kami tidak kuasa untuk apa ya mengolah tanah atau bisa menanam apa di tanah perutani kan gak bisa. Seenaknya saja kita nanam, kita menguasi bangunan semacam hata, kita gak boleh. Bagaimanapun kami yang dimasukkan Magasari termasuk orang tua saya sampai kami kan sebenarnya menurut kami itu kan juga berjasa. Ya berjasa. Karena melestari ke hutan dan gak pernah mengganggu dan selama ini juga beretika baik dengan perutani. Ya kami berharap agar pemerintah juga memikirkan bagaimana kami mempunyai hak milik atas tanah yang kami tempati. Juga seandainya kami pemerintah memikirkan masyarakat Magersaren atau memberi hak atas tanah yang kami tempati selama ini, kami bernyanyi juga ikut melestarkan hutan sendiri. Masyarakat Magersari sadar betul akan hak dan kewajibannya. Walaupun telah menempati lahan selama bertahun-tahun, mereka tetap mengakui tanah yang didiaminya sebagai milik perhutani. Masyarakat tidak memperluas wilayah huni mereka serta membatasi jumlah rumah. Sejatinya, masyarakat Magersari hanya ingin bersama. Bersama seluruh masyarakat. Masyarakat dan perhutani menjaga dan melestarikan hutan. Guyup rukun hidup di dalam hutan. Seperti nilai yang mereka anut sebagai masyarakat tulung agung. Di mana agar tanah Magersari yang kami tempati bersama teman-teman yang lain bisa menjadi hak milik seperti itu. Biar kami ikut merasakan namanya merdikal bertempat di tanah sendiri itu seperti apa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!